Muhammad Jabir Abu Suja, orang yang paling dicari tentara Israel tiba-tiba muncul ke publik. Ia menyinggung soal lemahnya Israel dan kebohongan rezim sionis soal kematiannya. Muhammad Jabir Abu Suja sendiri merupakan komandan Brigade Tulkarm di Brigade Al-Quds. Ia muncul setelah diwawancara oleh media Al-Mayadin. Selama ini, Suja dikejar oleh pendudukan Israel. Bahkan, tentara Israel gagal membunuhnya tiga atau empat kali, setelah menjadi sasaran operasi yang secara khusus ditujukan kepadanya. Setelah operasi tersebut gagal, pendudukan Israel melanjutkan invasinya ke Tulkarm selama 55 jam. Bahkan, sionis disebut menyebarkan rumor telah membunuhnya. Namun, beberapa jam kemudian, pendudukan dan orang-orang yang dicintainya terkejut bahwa ia masih hidup dan sehat. Dikutip dari Al-Mayadin, Abu Suja lantas menyebut, Israel lebih rapuh daripada jaring laba-laba, terutama setelah semua kerugian yang telah dideritanya. Suja lantas menegaskan tak takut jika akhirnya akan mati. Menurut Abu Suja, akan ada banyak orang yang menggantikannya. Jika musuh membunuh saya, kami akan terus maju. Perjuangan tidak berakhir dengan satu orang, ada generasi yang bangkit untuk membela hak-hak kami, dan indikator terbesarnya adalah mati syahidnya seorang warga Palestina dan lebih banyak lagi di setiap rumah di Tulkarem, dan perlawanan terus berlanjut, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!